Arti huzur untuk saya, segala keberkatan untuk kita itu ada pada Hazar Khalifah. Ketaatan pada Hazar Khalifah itu merupakan hal yang utama. Apa yang sudah diperintahkan oleh Hazar Khalifah, tentunya jangan kita tafsirkan kembali. Tapi laksanakan sebaik-baiknya, upayakan supaya itu bisa kita laksanakan. Wah itu kalau soal surat juga saya kira saya punya pengalaman. Yang pengalaman pertama itu juga dengan Hazar Khalifah keempat, dengan Hazar Muzah Tairah Ahmad. Pada waktu itu anak pertama saya sejak lahir itu sakit-sakitan. Yang pertama itu sampai sakit-sakitan, kemudian harus operasi hernia. Pada waktu itu umurnya masih baru beberapa bulan. Pada waktu usia 9 bulan, itu anak saya itu namanya Nurudin. Sampai dirawat di rumah sakit. Itu karena demam, tidak turun-turun. Sehingga pada waktu itu dari keluarga saya itu banyak yang menyampaikan, cobalah diganti namanya. Coba diganti namanya. Mungkin namanya keberatan. Kemudian coba minta nama ke Hazar Khalifah. Saya tulis surat ke Hazar Khalifah. Kemudian dijawab oleh huzur. Huzur keempat, itu jawabannya itu. Dari jawabannya kita tahu bahwa huzur itu marah pada saya. Menyampaikan bahwa nama Nurudin itu sudah bagus. Kamu jangan percaya pada tahayul. Nama itu sudah bagus. Dan saya doakan supaya anak kamu itu sembuh dan sehat. Itu yang disampaikan oleh Hazar Khalifah keempat. Dan ternyata setelah saya mendapat surat itu, ternyata akhirnya kami itu berhasil mendapatkan dokter. Ternyata anak saya itu cuma kesalahannya itu karena tidak tahan dengan laktosa. Akhirnya Alhamdulillah itu anak saya itu sehat. Demamnya semua hilang sampai sekarang. Sehat. Itu yang pengalaman saya dengan Hazar Khalifah keempat. Nah dengan Hazar Khalifah kelima itu juga seperti muzizat ya. Anak saya yang nomor dua tadi mungkin bisa dilihat tadi ya. Itu struk. Kemudian saya minta tolong Pak Maulana Irfan untuk mengirim surat saya ke huzur. Itu Alhamdulillah anak saya itu sadar lepas dari ICU. Padahal dia struk ya. Biasanya struk kan waktu itu lumpuh sebelah gitu. Itu bekas-bekasnya itu sama sekali tidak ada gitu ya. Jadi sembuh. Ya mungkin itu salah satu keberkatan kita meminta doa kepada Hazar Khalifah. Jadi memang jalinan hubungan dengan Hazar Khalifah itu harus kita jaga. Kita diperintahkan untuk terus menulis surat kepada huzur. Itu minimal sebulan sekali. Ya upaya kan itu kita laksanakan. Supaya kita tetap berhubungan dengan imam kita. Dengan Hazar Khalifah. Yang saya rasakan begini ya. Karena keberkatan dari khilafat itu kita rasakan semua. Saya merasa kalau saya tidak mengenal khilafat. Ya mungkin kehidupan saya kehidupan seperti jahiliah ya. Mungkin juga kita tidak bisa mendapatkan karunia-karunia seperti yang Alhamdulillah yang sudah kami nikmati. Saya kira itu khilafat ya. Terutama mungkin kita ahmadi. Kita harusnya kita coba kita melihat lagi. Apa-apa kenikmatan karunia-karunia yang sudah kita terima dari Allah SWT. Itu semua adalah berkat dari khilafah. Terima kasih telah menonton.